Pemirsa Hezanah, fenomena beragama generasi muslim milenial memang berbeda dengan generasi sebelumnya. Keinginan dan cara belajar agama pun berbeda. Generasi anak zaman yang memiliki cara dan karakternya sendiri, sehingga cara belajar agamanya pun memiliki kecenderungan berbeda. Kajian yang bisa kita terapkan benar-benar di dalam kehidupan sehari-hari kita sih. Setiap kajian suka sih, seolah biasanya kalau kajian kan temanya menarik-menarik, jadi suka ikut aja gitu, suka dengerin, emang suka dengerin aja. Masalah akhidat suka, terus percintaan juga suka, ya pokoknya kehidupan sehari-hari lah. Biasanya konsernya musik, ini konsernya drama, keren. Pertama sih bahasanya mudah diterima, terus memang dia santun sih lebih, jadi dia lebih gampang masuk di otak juga. Dari ustadnya ya, dari ustadnya dicari yang seperti ustad Adi Hidayat, ustad Umar Mita, Abu Fidah gitu kan, cara penyampaiannya lembut, enak, jadi kayak gak judging gitu loh Mbak Jirin, gak judging, jadi anak-anak muda yang baru berhijrah kayak dirangkul seperti ustad Hanan Ataki gitu kan, jadi yang ibaratnya kayak ustad kekinian lah gitu. Bagi sebagian orang menjalankan agama dirasa sulit, karena banyak aturan dan perintah. Sehingga muncul anggapan semakin mengetahui lebih banyak tentang Islam, semakin banyak perintah-perintah yang harus dijalankan, sehingga tak sedikit orang memilih untuk tidak mengenal Islam lebih dalam, agar tidak terikat dengan aturan-aturan itu yang dianggap menyulitkan. Itu sebabnya banyak beranggapan, semakin tahu ilmu agama, maka jika tidak mengamalkannya dosanya akan lebih besar. Apakah memang demikian? Perlu diketahui, tidak mau tahu ilmu agama itu sendiri adalah dosa, karena belajar agama itu hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda, Menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu bagi tiap-tiap muslim. Hadith Riwayat Bukhari Bila seorang muslim tidak tahu ilmu agama, maka dia wajib belajar, wajib bertanya pada ahlinya. Jika diam saja dan mengabaikannya, dia telah berdosa. Nabi SAW pernah marah besar pada orang yang salah memahami agama, karena ketidaktahuan dan kebodohannya memahami ilmu agama. Sebab karena ketidaktahuan dan kebodohannya itu menyebabkan orang lain meninggal dunia. Saat itu ada sekelompok kaum muslim sedang dalam perjalanan jauh. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka tertimpa batu di kepalanya hingga terluka parah. Pada malam harinya, orang yang terluka ini mimpi basah, sehingga dia harus mandi untuk bersuci. Orang yang terluka itu pun bertanya, apakah dirinya boleh tayamum karena kepalanya terluka parah? Teman-temannya menjawab bahwa dia tidak boleh tayamum karena ketersediaan air masih cukup. Maka orang yang terluka itu mandi dengan mengguyur kepalanya yang terluka. Akibatnya dia meninggal dunia. Ketika mereka tiba dan bertanya pada Nabi, maka Nabi SAW marah besar seraya bersabda. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah memerangi mereka. Mengapa tidak bertanya bila tidak tahu? Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Cukuplah baginya tayamum. Hadis riwayat Abu Daud dan Daru Qutni. Agama itu mudah dan tidak mempersulit siapapun. Allah SWT berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Akan tetapi bukan berarti karena mudah lalu kita melalaikannya. Islam itu mempermudah. Tetapi mempermudah ada batasannya. Selayaknya kita kalau ke puncak selalu di pinggir-pinggir jalan dibuat pagar pembatas. Karena petugas memasang pagar itu supaya kita tahu di balik pagar itu ada curang yang sangat curam. Supaya kita tidak terprosok. Makanya di pagari itu. Sama, batasan-batasan yang Allah miliki bagi kehidupan hambanya itu larangan-larangan. Supaya kita tidak jatuh dalam kerusakan. Dan apa yang dilarang oleh Allah itu sebenarnya jauh lebih sedikit daripada yang diperbolehkan. Kita tidak boleh minum kamar, tapi boleh minum madu, es teh, jus, dan banyak yang lainnya. Tapi seringnya kita fokus melihat yang dilarang, melupakan apa yang diperbolehkan. Padahal yang diperbolehkan jauh lebih banyak daripada yang dilarang. Makanya kalau kita mengenal Allah, mengenal Rasul, semakin kita mengenal, semakin kita paham. Larangan itu hanyalah bersifat rahmat untuk memberikan kasih sayang dengan membatasi kita dari perkara yang dilarang oleh Allah. Namun begitu Rasulullah s.a.w. melarang orang yang menjalankan agama berlebihan hingga mengabaikan hak tubuhnya untuk beristirahat. Aisyah r.a pernah berjalan bersama Al-Hawla binti Tuih. Dan di sampingnya ada Rasulullah s.a.w. kemudian Aisyah r.a berkata pada Rasul. Wanita ini adalah Al-Hawla binti Tuih. Orang-orang menganggap bahwa ia tidak pernah tidur malam. Maka Rasulullah bersadda, benarkah ia tidak tidur malam? Jangan begitu. Kerjakanlah amal sesuai dengan kemampuan kalian. Demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Hadith Riwayat Muslim dan At-Tabrani Dalam riwayat lain, Abu Hurairah r.a juga menuturkan bahwa Rasul s.a.w. bersadda. Apa yang aku larang hendaklah kalian menjauhinya. Dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Artinya, seseorang diperintahkan menjalankan tuntunan agama sesuai kadar yang ia mampu kerjakan. Namun juga tidak boleh menggampangkan dan mengabaikan kadar yang sudah Allah tentukan sebagai kewajiban. Islam tidak menganjurkan melakukan ibadah berlebih-lebihan dan mempersulit diri dalam menjalankan agama. Sebab, ibadah yang berlebih-lebihan menyebabkan seseorang cepat bosan. Artinya, lama-kelamaan dia meninggalkan ibadah tersebut. Oleh karena itu, Rasul memerintahkan untuk beramal sesuai kemampuan dan istiqomah. Karena Allah lebih menyukai hamba yang melaksanakan ibadah yang meskipun sedikit namun rutin dilakukan. Sebagaimana sabda Rasul s.a.w. Amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Hadith Riwayat Muslim Imam An-Nawawi rahimahullah menuturkan, Ketahuilah bahwa amalan yang sedikit namun rutin dilakukan itu lebih baik dari amalan yang banyak namun cuma sesekali saja dilakukan. Ingatlah bahwa amalan sedikit yang rutin dilakukan akan melanggengkan amal ketaatan, zikir, pendekatan diri pada Allah, niat dan keikhlasan dalam beramal. Juga akan membuat amalan tersebut diterima oleh sang khaliq. Amalan sedikit yang rutin dilakukan akan memberikan ganjaran yang besar dan berlipat dibandingkan dengan amalan yang banyak namun sesekali saja dilakukan. Ibn Rajab menambahkan, amalan yang dilakukan Nabi s.a.w. adalah amalan yang terus-menerus dilakukan. Continue. Beliau juga melarang memutuskan amalan dan meninggalkannya begitu saja. Sebagaimana beliau pernah mencelah Abdullah bin Umar karena meninggalkan amalan solat malam. Abdullah bin Amr bin Al-As r.a.w. mengungkapkan, Rasulullah s.a.w. pernah berkata padaku, Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan solat malam namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Hadith Riwayat Bukhari Amalan yang sedikit tetapi kontinu akan mencegah masuknya virus futur atau jenuh dalam beramal. Sebaliknya seseorang yang beramal sesekali namun banyak bisa dihinggapi rasa malas dan bosan. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk beramal yang penting kontinu walaupun jumlahnya sedikit. Rasulullah s.a.w. bersabda, Setiap amal itu pasti ada masa semangatnya. Dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futur atau malasnya. Barang siapa yang kemalasannya masih dalam sunnah Nabi s.a.w. maka dia berada dalam petunjuk. Namun barang siapa yang keluar dari petunjuk itu sungguh dia telah menyimpang. Hadith Riwayat Wabrani Wallahuaklam biswa